Tinnitus adalah persepsi kebisingan di kepala atau telinga yang tidak memiliki sumber eksternal. Tinnitus bukanlah penyakit. Keadaan ini adalah gejala yang dapat disebabkan oleh perubahan mental atau fisik. Tidak harus terkait dengan pendengaran. Sebelum dilanjutkan, Assalamualaikum penonton semua. Terima kasih yang sudah like, subscribe, komen, dan share. Yang belum, subscribe ya dan tekan bellnya supaya mendapat info terbaru video Dr. T. Yohanita SPTHT. Tanda dan Gejala Tinnitus Tinnitus adalah sensasi telinga berdenging yang bisa berlangsung dalam waktu yang lama atau dalam waktu singkat. Telinga berdenging dapat terjadi hanya di telinga kanan, telinga kiri, atau pada kedua telinga. Tinnitus melibatkan sensasi mendengar suara saat tidak ada suara dari luar. Gejala Tinnitus mungkin termasuk jenis suara tertentu di telinga Anda. Penderita Tinnitus bisa mengalami gejala berupa sensasi bunyi, berdenging, dering, berdengung, desis, detak, genuruh, raung, mengklik, bersenandung. Penderita Tinnitus mungkin juga mengalami gejala insomnia, kesulitan berkomunikasi, depresi, frustrasi, mudah tersinggung, kehilangan pendengaran, pusing atau vertigo, sakit pada telinga, muntah. Sensasi suara bisa terdengar lembut atau keras. Pada beberapa kondisi, sensasi suara seakan terdengar sangat keras, sampai mengganggu konsentrasi dan menutupi suara nyata di sekitarnya. Tinnitus bukanlah suatu kondisi itu sendiri, tetapi ini adalah gejala dari kondisi yang mendasarinya, seperti gangguan pendengaran terkait usia, cedera telinga, atau gangguan sistem peredaran darah. Penyebab Tinnitus yang paling umum adalah gangguan pendengaran, paparan suara keras, infeksi telinga, cedera telinga, beberapa penyakit dan obat-obatan ototoksik. Tinnitus dapat disebabkan oleh sel-sel rambut di telinga dalam yang patah atau rusak, dan masalah ini pada jalur pemprosesan pendengaran di otak, pada gangguan pendengaran. Tinnitus disebabkan proses penuaan dini pada penyakit menius, yaitu gangguan pada telinga yang bisa menyebabkan vertigo, hingga kehilangan pendengaran. Tinnitus bisa terjadi akibat turbulensi di arteri karotis atau vena jugularis, masalah sendi temporomandibular, join. Tinnitus GERD akibat gastroesophageal reflux yang menimbulkan penumpukan cairan di telinga bagian tengah pada saluran iustachius dengan sensasi telinga rasa penuh. Efek obat GERD dapat menyebabkan tinnitus, vertigo, dan gangguan pendengaran. Tinnitus biasanya bukan merupakan tanda dari sesuatu yang serius. Tinnitus dapat membaik dengan pengobatan dan perawatan yang mengurangi atau menutupi kebisingan, membuat tinnitus tidak terlalu terdengar. Riwayat Tinnitus Anda Riwayat kesehatan Anda termasuk kondisi kesehatan lain yang Anda miliki, seperti gangguan pendengaran, tekanan darah tinggi, atau penyumbatan arteri atau arteriosklerosis. Semua obat yang Anda minum, termasuk pengobatan herbal. Kapan Anda mulai mengalami gejala? Seperti apa suara yang Anda dengar? Apakah Anda mendengarnya di salah satu atau kedua telinga? Apakah suara yang Anda dengar terus menerus? Atau datang dan pergi? Seberapa keras suaranya? Seberapa besar kebisingan itu menganggu Anda? Apa jika ada yang tampaknya memperbaiki gejala Anda? Apa jika ada yang tampaknya memperburuk gejala Anda? Apakah Anda pernah mendengar suara keras? Pernahkah Anda menderita penyakit telinga atau cedera kepala? Setelah Anda mendata semua riwayat tinitus, Anda perlu menemui dokter telinga hidung tenggorok untuk cara mengatasi tinitus Anda. Diagnosa tinitus Diagnosa tinitus berdasarkan gejala tinitus Anda. Dokter Anda akan mengidentifikasi apakah tinitus Anda disebabkan oleh kondisi lain yang mendasari penyebab tinitus. Untuk mengidentifikasi penyebab tinitus Anda, dokter Anda akan menanyakan riwayat kesehatan Anda dan memeriksa telinga, hidung, tenggorok, kepala, dan leher Anda. Pemeriksaan tinitus meliputi pemeriksaan pendengaran ini dapat membantu mengesampingkan atau mengidentifikasi kemungkinan penyebab tinitus. Gerakan Dokter Anda mungkin meminta Anda untuk menggerakkan mata, mengatukkan rahang, atau menggerakkan leher, lengan, dan kaki Anda. Jika tinitus Anda berubah atau memburuk, ini dapat membantu mengidentifikasi kelainan mendasar yang memerlukan pengobatan. Pemeriksaan CT scan atau MRI bergantung pada dugaan penyebab tinitus Anda. Pemeriksaan laboratorium Pemeriksaan darah untuk mengetahui anemia, masalah tiroid, penyakit jantung, atau kekurangan vitamin. Jenis suara tinitus yang Anda dengar Suara yang Anda dengar dapat membantu dokter Anda mengidentifikasi kemungkinan penyebab yang mendasari dari tinitus Anda. Berbenyut atau bersenandung Suara ini biasa berasal dari penyebab pembuluh darah seperti tekanan darah tinggi dan Anda mungkin menyadarinya saat berolahraga atau mengubah posisi seperti saat berbaring atau berdiri. Dering bernada rendah Jenis suara mungkin menunjukkan penyumbatan saluran telinga Penyakit manier atau tulang telinga bagian tengah yang kaku Otosklerosis Dering bernada tinggi Ini adalah suatu tinitus yang paling sering terdengar Kemungkinan penyebabnya termasuk paparan suara keras Gangguan pendengaran atau obat-obatan Neuroma akustik dapat menyebabkan nada tinggi yang terus menerus di satu telinga Pengobatan tinitus Pengobatan tinitus bergantung pada Apakah tinitus Anda disebabkan oleh kondisi kesehatan yang mendasarinya Sehingga dokter Anda dapat mengurangi gejala Anda dengan mengobati penyebab yang mendasarinya Contoh Menghilangkan tinitus dengan membersihkan kotoran telinga yang menyebabkan telinga tersumbat Alat bantu dengar Jika tinitus Anda disebabkan oleh gangguan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan atau terkait usia Penggunaan alat bantu dengar dapat membantu meringankan gejala tinitus Mengganti obat Anda Jika obat yang Anda minum tampaknya menjadi penyebab tinitus Dokter Anda mungkin menyarankan untuk menghentikan atau mengurangi obat tersebut atau beralih ke obat lain Peredam kebisingan Seringkali tinitus tidak dapat disembuhkan Tetapi ada perawatan yang dapat membantu Membuat gejala tinitus tidak terlalu terlihat Dokter Anda akan menyarankan menggunakan perangkat elektronik untuk menekan kebisingan Perangkat elektronik menekan kebisingan adalah mesin derau putih White Noise Machine Perangkat ini yang menghasilkan suara yang mirip dengan suara statis atau suara lingkungan seperti hujan yang turun atau gelombang laut seringkali merupakan pengobatan yang efektif untuk tinitus Mesin derau putih White Noise Machine dengan speaker bantal untuk membantu Anda tidur Kipas angin pelembab udara penurun kelembapan dan AC di kamar tidur juga menghasilkan derau putih White Noise dan dapat membantu mengurangi tinitus di malam hari Perangkat Masking dikenakan di telinga dan mirip dengan alat bantu dengar Perangkat ini menghasilkan suara derau putih tingkat rendah yang terus menerus yang menekan gejala tinitus Terapi pelatihan ulang tinitus Tinnitus Retraining Terapi untuk melatih pasien agar tidak terfokus pada bunyi tinitus yang dialami Terapi perilaku kognitif atau bentuk konseling lainnya Seorang profesional kesehatan mental atau psikolog berlisensi dapat membantu Anda mempelajari teknik mengatasi masalah untuk mengurangi gejala tinitus Obat tidak dapat menyembuhkan tinitus Tetapi dalam beberapa kasus obat dapat membantu mengurangi keparahan gejala atau komplikasi untuk membantu meredakan gejala Anda dokter Anda mungkin meresetkan obat untuk mengobati kondisi yang mendasarinya atau untuk membantu mengatasi kecemasan dan depresi yang sering menyertai tinitus gaya hidup dan pengobatan rumahan gunakan pelindung pendengaran terhadap paparan suara keras yang dapat merusak saraf di telinga yang menyebabkan gangguan pendengaran dan tinitus kecilkan volume suara mendengarkan musik dengan volume yang sangat tinggi melalui headphone dapat menyebabkan gangguan pendengaran dan tinitus batasi alkohol kafein dan nikotin zat ini terutama jika digunakan secara berlebihan dapat mempengaruhi aliran darah dan berkontribusi pada tinitus pengobatan alternatif ini berhasil untuk tinitus beberapa terapi alternatif yang telah dicoba untuk tinitus meliputi akupuntur ginggo biloba melatonin suplemen seng kesimpulan 1 tinitus tanda penyumbatan pada telinga luar 2 tinitus tanda penyumbatan pada saluran iustachius 3 tinitus tanda adanya kekakuan tulang-tulang pendengaran pada telinga tengah 4 tinitus tanda kerusakan pada sel-sel rambut di telinga dalam 5 tinitus tanda dari penyakit gangguan pembuluh darah 6 tinitus tanda dari terpapar suara bising 7 tinitus tanda dari anemia 8 tinitus tanda infeksi telinga 9 tinitus tanda dari tumor di kepala dan leher 10 tinitus tanda penuaan 11 tinitus tanda turbulensi di arteri karotis atau venajugularis masalah sendi temporomandibular join penderita tinitus bisa mengalami gejala berupa sensasi bunyi berdenging dering berdengung desis detak gemuruh raung mengklik bersenandung penderita tinitus mungkin juga mengalami gejala insomnia kesulitan berkomunikasi depresi frustrasi mudah tersinggung kehilangan pendengaran pusing atau vertigo sakit pada telinga muntah pengobatan dan tindakan mendasari tinitus 1 penyakit yang mendasari tinitus 2 penyuluhan tinitus 3 terapi suara 4 white noise machine 5 pengobatan alternatif tinitus ini suara white noise dokter T. Yohanita SPTHT rumah sakit khusus mata dinas kesehatan provinsi Sumatera Utara terima kasih jangan lupa like subscribe komen share kesehatan 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 Terima kasih.